Di lokasi terpisah, bus yang membawa rombongan siswa sekolah dasar negeri 1 Banjaran Kabupaten Jepara terguling di jalan raya Jepara, Bangsri. Kamera ponsel warga merekam momen ketika para siswa berhamburan keluar dan ditolong warga. 13 siswa dan guru serta pengemudi bus selamat meski mengalami shock. Sopir bus mengatakan kendaraannya disewa untuk mengantar para siswa mengikuti outbound di kebun buah Takamas, Jepara. Saat melintas di lokasi, rem bus tiba-tiba gagal berfungsi. Sopir lantas banting setir ke arah kiri agar tidak menabrak kendaraan lain. Tetapi, bus justru hilang kendali dan terguling. Bus pun menimpa dua sepeda motor. Seorang pemotor mengalami luka ringan dan dirawat di puskesmas melongong. Insiden yang terjadi pada Rabu pagi 19 Juni ini sedang dalam penanganan saat lantas Polres Jepara. Tim Liputan, CNN Indonesia.